Halo Sobat Millenial, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Sania Marwan. Lagi-lagi, sopir truk menjadi korban penghutan liar saat melintas di wilayah kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam video yang beredar di media sosial, nampak curhatan sopir truk yang kerap dimintai sejumlah uang yang diduga oleh warga sekitar. Kerja kalian apa? Polisi? Curhatan sopir truk yang menjadi korban penghutan saat melintas di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Dalam video tersebut, sopir itu menceritakan bahwa kendaraan berat seperti truk kerap dimintai sejumlah uang yang diduga oleh warga sekitar. Bahkan, sopir truk tersebut harus memberikan sejumlah uang kepada pelaku penghutan yang kerap kali ada di setiap kurang lebih 20 meter. Nggak ngasih, maki-maki sopirnya ngelawan. Tak segan-segan, pelaku pungli disebut oleh pengunggah video melakukan tindak kekerasan jika tidak diberikan uang yang diminta. Menanggapi video yang beredar, Kasih Humas Puales Metro Bekasi, AKBP Hotmas Hitompul menyebut pihaknya telah mengamankan 13 orang yang melakukan punggih. Ia juga mengatakan, ke-13 pelaku pungli sempat diperiksa di Markas Pores Metro Bekasi. Namun, setelah dilakukan pemeniksaan, seluruh pelaku dibebaskan kembali dengan catatan jika pemalakan masih terjadi maka akan ditindak lebih tegas. 5 ribu, tinggal bikin 5 jari, langsung dapat. Nggak ngasih, maki-maki sopirnya ngelawan. Gebukin. Kalian tengok nih, 2 meter 1, 5 meter 1. Nggak berjarak lagi. Pernah kalian lihat pungli kayak gini di Indonesia ini? Inilah nih, nggak pakai modal, nggak perlu sekolah. Tinggal berdiri aja, tinggal bikin jari, langsung cair. Nggak ada berani nangkap sini nih, polisi mungkin nggak berani nangkap sini nih. Kalian lihat nih, bebelan nih, bebelan. Kebupaten Bekasi. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sanya Marwan, bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!